Halo guys, saham Tentu kita semua pernah mendengar kata saham, bukan? Namun, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata saham? Biasanya nih, sebagian orang sudah memiliki mindset bahwa saham itu adalah sebuah money games atau sebuah perjudian Padahal bukan seperti itu loh kawan-kawan Mari kita ubah mindset kita pada video berikut ini Nah, sekarang apa sih itu saham? Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan sebuah kepemilikan atas sebuah perusahaan Dengan kata lain, ketika seseorang membeli sebuah saham di perusahaan tersebut Berarti orang tersebut sudah memiliki hak atas aset dan pendapatan dari sebuah perusahaan Sesuai dengan porsi saham yang mereka beli Sekarang, apa manfaat saham? Saham memiliki manfaat utama Yaitu sebagai instrumen dari sebuah investasi Baik dari jangka panjang maupun jangka pendek Dari jangka pendek, investor hanya memikirkan capital gain Atau harga selisih dari harga jual dan harga beli Sedangkan dengan jangka panjang Para investor memikirkan bahwa ketika dia membeli saham sekarang Dia hanya menikmati pada masa yang akan cukup lama Seperti pada misalnya kita membeli saham pada tahun 2000 Maka kita akan menikmati pada tahun 2010 Nah, bagaimana penjelasan tadi kawan-kawan? Cukup jelas bukan? Sekarang, untuk kalian yang ingin mengerti teknik-teknik Dalam membeli saham Gua akan telepon temen gua nih Halo bro Halo friend, ada apa? Lu sibuk gak sekarang? Tentu aja lagi sedang Gua mau nanya nih Gua mau nanya nih Boleh apa? Boleh gaga Wah, santai aja lagi Gua mau nanya Itu teknik-teknik dalam pembelian saham itu bagaimana sih? Oh, teknik saham ya? Iya Jadi, kawaleng uang 2 Yaitu teknik kawaleng uang teknik alizer technical Jadi sekarang bagaimana terus ya Habibat asiknya Jadi yang pernah tuh teknik kunar mentor dulu ya Yang gue jelasin dulu Jadi gini, teknik kunar mentor itu adalah sebuah analisa yang mengacu pada riwayat keseluruhan atau bisa kita ingin sih dalam jangka yang panjang maksudnya ini loh bagaimana kondisi perusahaan tersebut dari dahulu sampai sekarang baru sekarang menajemen perusahaan tersebut siapakah orang membuang perusahaan tersebut apakah dibuang oleh orang-orang yang profesional dan seorang investor jangka panjang biasanya menggunakan analisa fundamental yang juga akan mempunyai beberapa seberapa besar kompetitor perusahaan tersebut serta bagaimana prospek untuk kekembangan di tahun-tahun berikutnya nah bro itu kan dari teknik fundamental nih nah ikutnya gue teknik analisa tersebut oke oke sebuah analisa trading jangka pendek yang mengacu pada data-data pasar yang mempunyai tersebut dalam bentuk grafik atau chart nah ini ada contoh nih misalnya gini contoh dari teknik analisa teknikal nih berapa harga tertinggi dan berapa harga terendah kemudian kapan harga naik dan kapan harga turun pada ewan terdahulu biasanya ini akan memberikan pakotan untuk bertransaksi tan saham hmm sorry ya gue mbak gak apa-apa nih gak apa bos dalam berbisnis saham semua kita terrojek kita sih sebenarnya masing-masing kita hanya bisa berusaha meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan investor yang kepanjang juga menggunakan analisa teknikal itu untuk ancu 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 dia menggunakan untuk ancuan tekniknya jadi gimana? gue udah lumayan sih thank you ya bro jadi lu sekarang gimana tim? gue di rumah nih oh boleh dong gue di rumah lo wewe so pasti datanglah iya gue ngajakin si Uber weh apa kapan nih bud baik baik weh chris kebetulan banget chris aku lagi enak tentang saham pergerakan hari ini gimana gitu tadi ada kesempatan aku sih kalau misalnya kamu ada video call dia tanya-tanya tentang tg-tg saham ya iya betul jadi aku ada video call jadi gimana yang buat terles kecua itu lumayan sih harusnya kalau udah teknikal saham ini paham harusnya saham itu sebenarnya sekarang udah mengerti dong bagus kalau kalian sudah mengerti tentang mengertian saham sudah mengerti tentang teknik-tekniknya ada satu hal lagi nih yang harus kalian ketahui apa tuh bud klasifikasi saham jadi buat teman-teman semua dan buat dulu pada klasifikasi saham itu apa dengan mengerti klasifikasi saham ini kita bisa tahu saham kita ini tua atau tidak sesuai nanti jadi kalau klasifikasi ini ibaratnya kita masak dan kita tahu bumbunya apa nah saham ini juga seperti itu kalau kita tahu klasifikasi saham ini berada di bidang apa kita bisa lebih mudah lagi membaca informasi tentang saham kita apakah ada berita buruk di bidang ini yang bisa melihat tetap kualitas saham kita jadi sebenarnya klasifikasi saham itu banyak sekali salah satunya ada agil kultur ada mining ada industri dan semua itu ada di internet kalian bisa cari apalagi di jaman sisi ini ya kan? iya, 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 iya nah, jadi kalau kalian sudah tahu semuanya gimana nih aku kasih kalian challenge iya, 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 iya jadi challenge-nya adalah aku kasih kalian uang 100 ribu untuk kalian depositkan ke saham kalian kalian bisa pilih saham apa yang menurut kalian terbaik gimana? kita mulai ya nah, boleh dong oke, tapi kayaknya kalau serangan kita sesuai seperti ini kita harus ganti nih nah, gimana ya? oke, yuk seteganya guys setelah berdua panjang kami sudah memilih satu tepaham yang ingin kami memiliki seharga 100 ribu kita mulai deh misalnya oke, tepah-tepah saya mengambil teknik saham yaitu teknik antaisa teknikal dan saya memilih saham TT Waskita buton pre-case terbuka yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan harga sahamnya 398 rupiah guys lembar ya maka jika dikalikan dengan satu short yang kita tahu satu short itu tuh diri dari 100 lembar menjadi 398 rupiah dikali 100 lembar sama dengan 39.800 rupiah kenapa kenapa gua memilih saham ini karena gua yakin guys karena saham tersebut sangat produktif dan saya yakin ketika tidak aman lagi saham ini juga akan bergerak ke atas dan bisa itu juga saya akan menjuangnya oke kalau tadi ambil itu pakai teknik teknikal ya kalau saya pakai fundamental jadi disini saham yang saya pilih itu adalah saham Dipo Karawaci atau kalau kita cari IDX itu LPKL dengan harga 308 perak terlembang jadi saya hanya mengambil sekitar 30.800 dan itu saya bisa beli sampai 3 slot kenapa saya pilih saham ini walaupun pada grafiknya ya kita lihat kalau dalam kurun waktu dari 2008 sampai 2019 grafiknya itu cenderung naik dan cenderung turun di akhir tapi kenapa saya tetap memilih ini karena saya telah membaca berita-berita tentang Dipo Karawaci jadi Dipo Karawaci yang bergerak di bidang red estate ini mengalami kenaikan laba besi sebesar 13,8% di tahun buku 2018 jadi saya rasa Dipo Karawaci ini cukup kuat untuk saya pilih sebagai saham yang saya akan beli dan saya akan nikmati hasilnya kemudian kemudian nah kedua akun saya telah memberikan saham-saham mereka tersendiri nah sekarang saya akan menjelaskan tentang saham yang akan saya investasikan di sebuah perusahaan saya memilih dari Kristiani telah menggunakan teknik analisa teknikal sedangkan dari ubat telah menggunakan teknik fundamental nah sekarang saya akan menggunakan kedua teknik ini saya memilih memilih PT Pakwon Jati atau yang bisa kalau kita cari di saham itu namanya itu adalah Uwon PWON PWON ya kawan-kawan maaf dengan harga perlembaannya itu adalah 710 perak jika dikalikan dengan satu slot maka harganya hanya 71 ribu saya menggunakan kedua teknik ini berarti saya melihat dari grafiknya itu pada tahun 2008 sampai sekarang saya telah melihat grafiknya itu sangat bagus karena dia telah mengalami peningkatan di tahun ke tahun sedangkan dari fundamentalnya sisi fundamentalnya Pakwon Jati ini atau PWON telah mencetak pertumbuhan lapas besar 35,79% menjadi 2,54 triliun di tahun 2014 ini oke terima kasih ya teman-teman jadi sudah jelas ya sebenarnya apapun tekniknya itu asalkan kalian sudah mengerti jelas teknik apa yang kalian pilih dan teknik apa yang kalian pakai dan lakukan asalkan kalian sudah mengerti saham apapun itu bisa aman menurut kami jadi di sini kami minta maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan kata saya yakin kami hanya seorang pemula mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan arah dari yang kami ingin kalian lakukan saya mohon maaf saya harap video kita ini bisa bermanfaat ya dan jangan lupa ya teman-teman untuk tekan like komen dan subscribe terima kasih teman-teman Kau jadi itin kau ngomong aja, apa sahaja kau tak boleh lah Sibar 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 Sibar